Oke, pertanyaan yang paling sering itu adalah ditanyakan kapan buy, kapan sell. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya bahwa ketika kita di trading saham itu, benarnya ada beberapa step. Yang paling bawah, itu yang disebut namanya adalah pengemis saham. Apa itu pengemis saham? Jadi, pengemis saham itu begini, biasanya mereka tanya ini, Pak Ejen, Pak Ejen, besok beli apa ya? Pak Ejen mungkin seringkali ya, Pak Ejen, boleh bisa beli saham apa yang kira-kira yang langsung cuan? Nah, itu pengemis saham. Ya, itu pengemis saham. Yang kedua, itu adalah yang saya sebut namanya guru saham. Guru saham itu apa? Guru saham itu, jadi mereka ini beli saham, mengawur itu, terserah pokoknya belinya dan sebagainya. Oh, ini ada selebritis, beli saham ini, ikut beli. Nah, kemudian tiba-tiba harganya turun, mereka kemudian tanyanya begini, Ini enaknya diapain ya saham saya? Bisa beli, tapi nggak ngerti apa yang dilakukan sama saham tersebut. Itu yang namanya buruh saham. Ya, kemudian yang ketiga, naik kelas, itu pelajar saham. Ya, pelajar saham ini belajar nih, belajar kapan, Beli saham apa, kapan buy, kapan sell. Ya, tapi ini benar-benar cuma belajar doang, Jadi mereka tuh benar-benar ya belum terlalu membuat bahwa, Memikirkan bahwa saham itu benar-benar adalah suatu bisnis yang real gitu loh. Next-nya, ya, naik tingkat lagi, Itu yang sudah tingkatannya apa hajan, tingkatannya kita, Itu adalah pedagang saham. Pedagang saham itu, Tahu saham apa yang dibeli, kapan beli, kapan jual, ya, Dan kemudian, ya, ketika tahu kapan beli, kapan jual, Terus kemudian, apa lagi? Kemudian belinya di harga berapa, Cut loss-nya di berapa, Exit-nya di berapa, itu penting. Nah, pertanyaan yang paling sering itu adalah, Karena, kalau mengenai investasi saham itu bisa kita, Nanti Anda bisa memakai istilah yang pendekatan mengenai gunung mental, Tapi, kalau kita mau trading saham, Mau tradingnya adalah sekitar 3-5 hari, Atau sampai 1 bulan, Atau mungkin 1 harian, Atau bahkan beberapa teman saya itu malah tradingnya itu pakai, Ya, 15 menit, 20 menit sudah selesai. Ya, itu Anda harus memakai analisa teknikal. Ya, tahu kapan saya, kapan saya. Nah, kalau pakai analisa teknikal, Anda harus paling tahu yang disebut namanya adalah, Namanya Charles Omrido. Ya, ini adalah, Jadi, kakeknya jadi analisa teknikal. Ya, beliau adalah seorang wartawan, Dan kemudian teorinya dipublish itu sekitar 1900-1902. Ya, kemudian, Nah, sekarang kita bicara sama analisa teknikal. Analisa teknikal itu, Yang paling sering kita menggunakan grafik ya, Kita sudah tahu, Itu paling, Anda sudah, Ini pun di, Mana saja, Baik di semua skritos, Pasti ada itu grafik ini. Yaitu, apalagi yang kalau di spot. Jadi, kita belajar grafik garis, Grafik batang, Grafik lilin, Dan kemudian, Nah, kalau ini candlestick. Nah, kalau candlestick itu yang paling terkenal. Jadi, begini. Saya jelasin dulu selintas. Kenapa sih saham itu naik? Saham naik itu karena, Banyak orang yang berani beli di harga lebih mahal. Bukan cuma sekedar beli saja. Tapi mereka berani beli lebih mahal. Makanya harganya naik. Kadang-kadang misalnya laporan keuangannya dia, Jelek sekali, Utangnya banyak, Tapi kenapa kok bisa naik? Ya, itu salah satunya, Karena ada orang yang berani beli di harga lebih mahal. Nah, kalau kita perhatikan, Kalau harga close-nya di atas open, Maka itu biasanya kita kasih itu warna hijau atau warna putih. Ini sudah sangat umum sekali ya. Jadi, kalau harga close-nya di atas open, Itu berarti lebih banyak orang yang berani beli lebih mahal. Nah, kebalikannya kalau harga close di bawah open, Itu berarti ada banyak orang yang terpaksa mereka jual di harga lebih murah. Makanya harganya turun. Ini dikasih warna merah atau hitam. Kalau sama kuat ini, Kalau sama close sama dengan open ini, Berarti indecisif, berarti masih belum ada kepastian. Itu biasanya disebut namanya doji. Nah, kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, Itu terbagi menjadi dua besar. Yaitu klasik sama yang namanya modern. Kalau klasik itu pun sebenarnya juga terbagi menjadi dua. Yaitu mengenai line sama pattern. Yaitu yang besarnya. Kalau line itu kita bicara mengenai tarik-menarik garis, Trend line, channel price. Kalau pattern itu kita bicara mengenai reversal, Continuation, dual. Kemudian kalau reversal itu dibagi lagi, Misalnya adalah double atau top bottom, Kemudian triple top, Kemudian triple bottom, Kemudian head and shoulder, Rejoice, sunset, Bukan yang tidak ada, Yang terakhir tidak ada. Kemudian continuation itu kita bicara mengenai Panon, flag. Kemudian dual itu bisa berfungsi dua, Bagi reversal sama continuation. Yaitu triangle, rectangle, sama wedge. Kita hari ini tidak terlalu membahas terlalu banyak, Tapi yang paling penting itu Anda lihat dulu. Jadi kalau yang satu, Yang disebut namanya uptrend itu, Jadi supaya Anda tahu nanti ketika kita masuk ke Yang indikator modern itu, Mana sih yang namanya uptrend, Atau mana sih namanya downtrend, Atau mana yang namanya sideways. Ini perhatikan. Kalau Anda ketemu lihat di tiga, Ya tiga ini lebih tinggi daripada satu, Ya itu disebut namanya higher high. Nah tapi yang kalau menurut saya, Yang paling gampang diingat-ingat, Itu adalah anak ini loh, Lihat nih, Empat lebih besar daripada dua. Ya, Kalau empat lebih besar daripada dua, Ini disebut namanya higher low. Jadi persis kayak lagunya, Higher low, Higher low bandung, Itu berarti bulis gitu ya. Higher low, Higher low bandung, Ya, Itu bulis. Jadi kalau nanti Anda lupa, Itu inget-inget aja lagunya higher low bandung, Itu bulis. Ya, Semangat gitu ya, higher low bandung. Nah, Kemudian, Ketika dia turun seperti ini, Anda lihat, Perhatikan. Ini sekarang, Yang namanya, Empat ini, Lebih kecil daripada dua. Ini disebut namanya, Lower high. Ini persis kayak lagu, Seperti ini, Nah bubuknya orang bule itu ya. Lower high, Lower high, Ayo kita tiduran. Jadi itu turun, Down trend. Ingat ya, Halo-halo bandung, Up trend. Kalau lower high, Lower high, Itu adalah, Namanya down trend. Sampai sini jelas ya, Jadi Anda harus tahu. Nah, Kemudian, Kemudian itu ada, Yang kita sebut namanya, Adalah posisinya itu, Namanya sideways. Sideways ini, Ini yang paling kurang, Menyenangkan loh, Kalau saya itu, Gak pernah takut, Cuma harganya sudah tinggi itu, Saya gak pernah takut. Saya gak pernah takut, Kalau harganya itu turun, Sedemikian drastisnya itu, Saya gak pernah takut. Karena apa? Saya sudah jual duluan kan, Tapi yang paling saya, Segan, Itu terus-terusnya apa? Sideways ini loh. Sideways ini, Yang paling membuat, Kadang-kadang itu, Sampai pernah itu, Sampai, Pernah kejadian, Ketika saya benar-benar, Mencoba menjadi, Full Time Trader, 2005, 2007, Itu pernah saya mengalami, Masa, Sembilan bulan itu, Baris, Dan kemudian, Kemudian setelah itu, Berapa lama, Kemudian sideways, Gak bisa ngapa-ngapain. Ya, Nah selanjutnya, Kalau modern, Nah tadi kan kita sudah, Belajar sedikit, Mengenai analisa, Klasik, Nah sekarang modern, Modern ini, Ya kita bicara mengenai indikator, Indikator itu, Yang paling sering dipakai, Itu adalah, Lima kategorinya, Trending, Oscillator, Kemudian, Vance, Volume, Sama support, Sama resistance, Nah kalau trending, Itu yang paling sering, Itu dipakai, Itu adalah moving average, Moving average itu banyak, Ada moving average, Ada simple moving average, Ada simple, Ada kemudian, Exponential moving average, Ada weight big moving average, Kemudian banyak sekali, Ada sekitar, Kalau misalnya, Kita benar-benar bedah, Satu persatu, Ya itu ada sekitar, Paling gantus, Sekitar 21 jenis moving average, Ya kemudian, Salah satu yang jenisnya juga, Itu adalah, Eran, Ya eran, Kemudian, Oscillator, Oscillator ini apa, Kalau, Kalau yang posisinya lagi trending, Yang seperti tadi uptrend, Atau downtrend, Itu Anda memakai moving average, Itu enak, Cocok banget, Ya, Namun, Kalau yang trending ini, Kalau moving average, Itu cenderung terlambat, Ya karena itu, Namanya disebut, Itu adalah, Lacking indicator, Indikator, Jadi indikator yang terlambat, Nah itu, Masih harus Anda, Perhatikan banget, Nah, Kadang-kadang, Kita, Biasanya, Kalau kita mau, Kita mau, Kita mau memakai analisa technical, Itu gak cukup, Kalau indikatornya cuma satu, Misalnya moving average saja, Nah, Kadang-kadang, Ketika dia lagi sideways, Itu Anda, Sebaiknya memakai osculator, Osculator itu apa, Ada batasannya, Yang misalnya, Kalau RSI, Itu batasannya, Adalah 0 sampai 100, 0 sampai 20, Disebut namanya adalah, Oversault, 80 sampai 100, Itu namanya, Overbought, Ya, Stochastic juga sama, 0 sampai 100, William percent R ini, Yang dikembangkan oleh, Larry William, Ya, Itu, Agak berbeda, Ya, Kalau lagi William ini, William percent R ini, Minus 100, Sampai minus 80, Itu disebut namanya, Oversault, Ya, Kemudian, Kalau yang minus 20 sampai 0, Itu disebut namanya, Overbought, Nanti sebentar lagi, Kita akan, Bahas mengenai itu, Nah, Selanjutnya juga, Yang terkenal itu adalah, Memakai bands, Band itu banyak, Ada yang, Bollinger band, Yang paling terkenal, Nah, Ini tadi saya cerita-cerita sama, Si, Gender ya, Jadi, Waktu saya masih, Ya, Gak punya teman, Ya, Gak punya teman, Ya, Ya, Jadi, Setiap pulang sekolah, Dari SMP Peringadi, Di Jalan Peringadi, Surabaya, Bapak-bapak anda yang, Karya Surabaya, Pasti tahu, Ada, Di sana itu, Ada namanya, Kalau misalnya kita jalan sedikit, Itu ada namanya, Jalan Semarang, Jalan Semarang itu, Terkenal dengan, Toko buku bekasnya, Ya, Saya hampir setiap kali, Pulang sekolah, Mampir ke sana, Saya baca buku itu, Dan saya, Pernah baca mengenai artikel, Mengenai, Ya, Yaitu, Bullinger Band ini, Ya, Sekitar 8485, Ya, 8485 itu, Saya, Kemudian saya, Saya lihat di sana, Wah nih, Hebat banget ya, Penciptanya ini, Bullinger Band, Suatu saat, Saya kepingin ketemu sama, Si Bullinger Band ini, Dan, Deng, Di tahun 2012, Berapa puluh tahun kemudian, Saya ketemu beneran, Sama, Si, Bullinger Band ini, Makanya, Anda harus hati-hati, Dengan pikiran Anda, Kalau pikiran Anda itu, Maunya maju, Kalau pikirannya ke depan, Mau bagus, Kemudian besar itu, Bisa ketemu, Tapi kalau Anda mikirnya itu, Sangat-sangat negatif, Ya, Terus aja itu, Ketemu sama, Hal-hal yang negatif, Nah, Kemudian juga, Kemudian ada namanya, Volume itu, Kita bicara namanya, On Balance Volume, MFI ini juga, Yang sering saya pakai juga dulu, Ya, Namanya adalah Money Flow Index, Ya, Kemudian juga namanya, Support sama Resistance, Itu kita memakai, Namanya, Ya, Yang paling terkenal adalah, Terima kasih, Terima kasih,